Presiden Prabowo Subianto akhirnya setelah resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih Minggu, 21.01.2024, malam. Para menteri hingga wakil menteri ini akan membantu Prabowo dalam 5 tahun ke depan periode 2024 hingga 2029. Dari susunan Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat beberapa menteri di era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi Dodo, Jokowi, dan mempunyai harta triliunan rupiah. Dihimpun dari berbagai sumber, ada 3 sosok menteri yang punya harta kekayaan triliunan rupiah seperti dilansir LHKPN. Berikut 3 sosok menteri tersebut. Pertama yakni Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu memiliki harta kekayaan 2,6 triliun rupiah terdiri dari tanah dan bangunan 91,02 miliar rupiah, alat dan transportasi mesin 1,8 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 22,9 miliar rupiah, surat berharga 2,2 triliun rupiah, kas dan setara kas 156,1 miliar rupiah, harta lainnya 166,9 miliar rupiah, dan tidak punya utang sehingga total kekayaan Sakti Wahyu mencapai 2,6 triliun rupiah berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023. Kedua Menteri BUMN Erik Thohir. Erik Thohir memiliki harta kekayaan 2,3 triliun rupiah terdiri dari tanah dan bangunan 419,6 miliar rupiah, alat dan transportasi mesin 4,9 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 28,5 miliar rupiah, surat berharga 1,72 triliun rupiah, kas dan setara kas 192,3 miliar rupiah, harta lainnya 149,06 miliar rupiah, dan punya utang 203,7 miliar rupiah. Sehingga total kekayaan Erik Thohir mencapai 2,3 triliun rupiah berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023. Kemudian yang ketiga yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran Sulaiman memiliki harta kekayaan 1,1 triliun rupiah terdiri dari tanah dan bangunan 282,2 miliar rupiah, alat dan transportasi mesin 15,9 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 2,8 miliar rupiah, surat berharga 828,2 miliar rupiah, kas dan setara kas 304,7 miliar rupiah, harta lainnya 38,5 juta rupiah, dan punya utang 237 miliar rupiah. Sehingga total kekayaan Amran mencapai 1,1 triliun rupiah berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.